Intro Hai, selamat datang di channelnya Dina Nesuki Baik lagi di acara GABUR Nah, kalau ini channel GABUR ada di Pasar Baru Mau ngapain kita di Pasar Baru? Kita pengen jalan-jalan ngeliat suasana Pasar Baru Soalnya kayaknya di media sosial Pasar Baru tuh lagi happening banget gitu Jadi ikutin terus channelnya Dina Nesuki Kita mau jajan dan makan apa di Pasar Baru gitu ya Don't forget to subscribe, like, and share this video, oke? Let's go Ya, sekarang gue udah ada di depan Mbak Migang Kelinci Jadi Mbak Migang Kelinci udah ada tulisannya nih Katanya sih sudah berdiri since 1957 Dan ini memang salah satu restoran terlegend untuk permasalahan perbakmian Maksudnya makanan bakmi-bakmian gitu Nah, katanya tuh punya cita rasa yang khas Dan harganya pun juga mulai dari 27 ribu rupiah aja Jadi langsung aja penasaran Terus katanya klaimnya juga udah halal jadi aman Yuk kita makan sekalian bareng sama tim ngabur di Mbak Migang Kelinci Gelap Nah, ini gue udah ada di dalamnya Mbak Migang Kelinci Emang serame ini ya tempatnya Ini menu-nya, daftar menu-nya Kita bakalan pesan Mbak Migang Special Aka Aka tuh ayam kampung Terus bami pangsit goreng Sama lucupan ayam Nah, disini tuh ada bami keriting Tapi ternyata bami keriting ini udah lama gak diproduksi guys Jadi udah gak bisa dibeli lagi Terus kita tadi juga pesan suik ya udang Soalnya penasaran bentuknya kayak gimana dan rasanya seperti apa Sama este manis gitu Tuh, jadi tungguin aja ya makanannya lagi disiapin Oh, terus cara pembayarannya ternyata langsung dan hanya bisa cash aja ya Jadi kayak lo pesan abis itu lo langsung bayar ke abangnya Udah jadi enak deh tuh lo makan udah bayar udah tenang Kita tungguin makanannya Oke Ya ini makanannya udah datang Jadi ini gue pesan bami pangsit goreng Terus ini tadi suikyo udang Ternyata ada kuahnya Terus ya tim gue makannya lain-lain Nanti juga bisa diliat Sini minumnya tepochi Minum dulu ya Oke Jadi ini ada kuahnya juga Bisa lo tuangin Ini gue gak suka yang terlalu berkuah Terus ini ada apa nih Acar cabe Pakai dikit aja kali ya Sambelnya Sambelnya Jangan lupa Semua sisi Yes Mari kita Makan Wow Wow Bentuk mie nya juga Keriting gitu ya Gepeng-gepeng Kecil-kecil Bismillah Tekstur mie nya tuh lumayan padat Terus ya Rasanya Kayak light gitu light Soalnya Rasa Minyak sayurnya Kecap asinnya Kayak gitu-gitunya tuh Terasa banget Pas kita Punya Si Mie nya Sambelnya Sambelnya gak terlalu pedas Si menurut gue Hmm Uh Ayamnya aja tuh enak Oh ya ada juga ada jamurnya ya Jadi kondimiannya juga enak banyak Ada sayur-sayurannya juga Parah Ininya Wuh Crunchy Si Bami Gang pelinci ini tuh Emang didiriin sama Nyonya-nyonya Tionghoa Dan beliau tuh Sampai sekarang pun Apa namanya Rasanya gitu loh Masih dipertahankan Dari yang Pertama kali dibuat gitu Jadi emang Menurut gue rasa Mbak Mie nya tuh basic Tapi karena tekstur Dari mie nya itu Yang udah enak Dan Kondimiannya yang lengkap Itu bikin Menurut gue kayak legendnya gitu loh The best The best Sekarang coba sih Sweet Q Nah ini isinya ada 5 Untuknya kayak gini Ini belah Isinya full banget ya ternyata Semua Bismillah Hmm Isinya Semain banyak Dan Lembut Ya Lembut Terus Terasa Si udangnya Kayaknya bukan udang doang kali ya Mungkin ada Kayak ada sayurannya juga Sama ada Ayamnya kali ya Ini bisa dinikmatin Sharing sama Temen-temen yang lain Kalau misi kesini Atau sama keluarga Swecawnya Soap makan temen-temen Bisa Gateng ke Bami Gang Pelinci Yang ada di pasar baru Terus don't forget to subscribe Like Dan share this video Udah selesai makannya Lihat udah abis Sudah abis Udah abis semuanya Kalau misalnya lagi jalan-jalan ke pasar baru Lagi thrifting gitu ya Ke pasar baru Dan pengen makan Nah cobain Makan Bami Kelinci Disini yang emang udah legend abis So don't forget to subscribe Like and share this video Dan juga komen Kasih komen gitu ya Kenapa komen apa aja Mau hate komen juga gapapa Kok gue terima Tapi Masih stay di ngabur Karena masih mau Jalan-jalan lagi Dries gitaran pasar baru ini Ada apa gitu kan Ayo let's go Ikuti terus Dina Dasuki Di konten ngabur Oke Ini salah satu tempat yang lagi happening banget sih Di social media Karena emang penuh banget Karena emang penuh banget Yaitu di Mixu Ice Cream Nah jadi ini Salah satu yang pengen gue cobain juga di pasar baru gitu ya Karena kayaknya enak gitu Dan banyak banget pilihan ice creamnya So langsung aja Langsung aja Kita datang ke Mixu Ice Cream Nah By the way Kalau misalnya lu ke Mixu Ice Cream ini Terus Bingung gitu ya ceritanya Mau beli apa Mau beli apa Tenang aja Disini ada recommendation Dari Mixu nya Bisa peach tea Boba Sandy Me Shake Kayak gitu-gitu Nah gue kayaknya sih pengen beli Yang ada disitu tuh Peach Oolong Tea Karena Ternyata pasar baru ini cukup Panas ya Wah geng Gitu kan Jadi haus Pengen beli peach tea oolong Dan juga Ice creamnya Yang fresh ice cream gitu Ini ngantri banget sih Tapi gapapa Ayo kita harus semangat ngantri Lanjut Ini ice creamnya udah mulai melele Dan di dalam tuh emang ada bangku Tapi gak terlalu banyak Jadi kita langsung cobain aja ya Jakarta panas guys Jakarta panas guys ternyata Rasa ice creamnya itu Emang lumayan beda Sama ice cream Ice cream yang fast food Fast food itu punya ice cream Tapi ini Susunya tuh beda Susu banget Berasa banget susunya Dan Mirip-mirip kayak Lu minum susu denkau Oh ini sama waflenya Bagus ya maksudnya Pakainya wafel gitu Bukan pake yang corn biasa gitu loh Hmm Crunchy Gue sebenernya beli beberapa Ulong tea juga Peach ulong tea Tinggi banget ya ternyata Dan ini harganya cuma 18 ribu loh Menurut gue sih mantap jiwa Oh ini tuh ada Ada dalam Ada apa aja ya Isinya ya Apa aja ya Hmm 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 Jelly Ada jellynya Terus ada buahnya juga Buah peachnya Ya Rasa tehnya itu Hmm Ya teh Teh biasa sih maksudnya Ulong tea gimana sih gitu kan Rasanya lebih light Lebih simple Pendemennya banyak Suka jadinya Mana 18 ribu doang Hmm Hmm Jellynya enak ya Gak bisa berhenti minum Soalnya enak Sekali lagi Boleh like, subscribe And share this video Di channel Youtubenya Dina Dasuki ini Kita nih udah berusaha Gak kucanda Pokoknya ya Semoga suka sama konten hari ini Jangan lupa subscribe, like, komen Ya Mau hate komen kek Mau good komen kek Pokoknya kasih komen aja Yang terbaik buat kami Terima kasih Keep healthy And Keep happy Aduh hari ini konten ter Enak menurut gue Dadah Nanti kita jumpa lagi di konten berikutnya Kita bakalan ada Spesial Ngabur Tungguin ya Di episode berikutnya Bye bye